Di Treskrimum, Polda Bali amankan seorang pekerja proyek Drainase di Denpasar yang melakukan penghutan liar kepada warga perumahan. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari sejumlah korban karena adanya kejanggalan. Pengerjaan saluran Drainase di Jalan Tukacitarum Denpasar menjadi proyek terakhir bagi tersangka berinisial ST. Pasalnya, pekerja proyek Drainase milik Pemkot Denpasar ini telah melakukan penghutan liar kepada sejumlah warga perumahan. Kasus ini berawal ketika sejumlah pemilik rumah komplain kepada tersangka karena pembuatan saluran Drainase atau saluran air yang dianggap terlalu lama sehingga akses masuk rumahnya terputus karena adanya pembongkaran. Tersangka kemudian menjelaskan kepada para korban bahwa tidak ada kejelasan anggaran sehingga proses perbaikan kemungkinan akan lama. Tersangka kemudian meminta uang mulai Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta untuk mempercepat proses perbaikan. Dari para korban, tersangka berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 10.700.000. Bahwa kejelasan dana untuk kan dia membangun Drainase sama di pinggir jalan itu trotoar itu kan ada akses jalan masuk ke rumah orang. Nah dia berhasil kalau untuk yang di akses masuk ke rumah orang itu rasanya dia uang itu belum turun dari Pemda. Sehingga kalau mau dipercepat, masing-masing berusaha sendiri-sendiri. Nah, uang itulah yang akhirnya dipakai oleh si tersangka ini untuk mempercepat proses itu. Tapi dia mencari keuntungan. Padahal sebenarnya uang dari Pemda itu ada. Merasa ada yang jenggal, sejumlah korban kemudian melaporkan kasus ini ke polisi. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa uang Rp 2 juta, buku catatan, dan kuitansi. Tersangka dijerat pasal 378 dan 368 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET.